Intro Ruatan pun usai, setelah semua peserta diruat, mereka mendapatkan hu atau kertas yang berisi raja serta sio dari peserta yang diruat. Hu tersebut untuk melindungi dari segala mara bahaya. Hu dibawa dalam dompet agar bisa dibawa dimanapun berada. Para peserta juga diberikan bikisan yang berisi buah apel, jeruk, gula teh, mie, dan air kemasan. Dalam buah itu juga memiliki makna, untuk buah apel melambangkan keselamatan, jeruk melambangkan kebaikan, mie melambangkan panjang umur, gula teh melambangkan kehidupan yang manis, dan air melambangkan keberkahan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Sio adalah zodiac Tionghoa yang memakai hewan-hewan yang melambangkan tahun, bulan, dan waktu dalam astrologi Tionghoa. Pada dasarnya, hewan-hewan ini diambil melambangkan 12 cabang bumi, yang kemudian digabung bersama 5 unsur membentuk satu periode 60 tahun. Istilah sio dalam bahasa Indonesia adalah diambil dari lafal dialek Hokkien, Shishio, yang lazim dituturkan di Indonesia. Pergantian tahun dari tahun kuda kayu ke tahun kambing kayu tentu saja mempengaruhi Feng Shui. Posisi bintang-bintang, bulan, bumi, planet-planet lain di galaksi pun ikut bergeser. Bagi sejumlah orang Tionghoa, pergeseran ikut mengubah Hokki dan Jiong seseorang. Banyak manfaat yang didapatkan dengan ruatan. Misalnya, menghapus segala rintangan atau kesialan kecil, sehingga tidak menjadi hambatan dalam kehidupan. Selain itu, ruatan bermakna mengecilkan rintangan besar, membersihkan dan memperkuat aura rezeki, membersihkan segala energi negatif dalam aura, membuka jalan dan mempercepat jodoh. Bukan hanya itu, ruatan juga dapat membuka jalan dan mempercepat datangnya rezeki, memperbesar aura positif dan mengharmoniskan rumah tangga dengan meningkatkan aura kehormatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ruatan bekerja agar dapat menyelaraskan Shio-Shio dengan kondisi alam semesta, langit dan bumi, sehingga Jiong atau hambatan dapat terhindarkan. bagaimanapun manusia hanya bisa berusaha, segala yang terjadi pada kehidupan tentu saja berjalan atas kehendaknya. Terima kasih telah menonton!